Untuk membela keutuhan bangsa, kemandirian bangsa, dan nilai-nilai yang kita jejum tinggi atau kita menyerah kepada uang, kita menjual nilai-nilai kita, kita menjual diri kita, kita menjual kepribadian kita, kita menjual harganya kita. Saudara-saudara, pilihan-pilihan semacam ini sangat sulit. Padahal tahun 1945, pemimpin-pemimpin kita dihadapkan dengan pilihan semacam ini. Apakah menyatakan kemerdekaan atau menunggu kemerdekaan diberikan oleh penjajah? Pilihan yang sulit. Pilihan itu melandung risiko. Mereka yang menendaki, menyatakan kemerdekaan, agar kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah. Memang, mempertaruhkan nyawanya. 10 November tahun 1945, rakyat Surabaya dan pemimpin-pemimpin di Surabaya juga dihadapkan dengan pilihan yang susah. Menyerah kepada ultimatum Inggris untuk angkat tangan dan menyerahkan senjata paling lambat tanggal 9 November atau menghadapi serbuan dan serangan negara adidaya pada saat itu, yaitu Inggris. Kita bayangkan bagaimana harga diri bangsa kita, kalau waktu itu pemimpin-pemimpin Surabaya dan rakyat di Surabaya menyerah. Kalau Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan semua pemimpin-pemimpin Jawa Timur dan Surabaya tunuk keberultimatum asing, bagaimana harga diri kita sekarang? Juga dalam krisis-krisis besar bangsa kita tahun 1965, apakah memilih membela Pancasila atau menyerah kepada EU Rufi yang tidak sesuai dengan bangsa kita, yaitu komunisme. Saudara-saudara, demikian juga pada tahun 1998, pada era reformasi, banyak pemimpin kita juga dihadapkan dengan pilihan yang susah. Membela sistem yang kurang demokratis atau berani membawa reformasi dan demokrasi. Reformasi dan demokrasi telah kita jalankan selama 16 tahun. Saudara-saudara sekalian, banyak lawan-lawan saya selalu hendak mendiskreditkan saya. Saya digambarkan sebagai seorang yang haus kekuasaan, yang nafsu untuk berkuasa. Dan saya digambarkan orang yang suka menggunakan kekerasan, yang kejam, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, saya telah membuktikan telah sekian belas tahun bahwa saya selalu mengutamakan jalan damai. Saya seorang mantan prajurit yang mengerti perang. Saya pernah melihat perang. Saya pernah melihat korban-korban perang. Kemudian yang sangat saya hormati, gugur di tangan saya. Anak buah-anak buah saya yang terbaik, gugur di sekitar saya. Saya yang harus ke tuanda mereka, ke ibu-ibu mereka, ke istri mereka, ke orang tua mereka untuk memberitahu putranya, gugur di bawah kepenyitian saya. Saya selalu ingin jalan damai. Karena itu, saudara-saudara sekalian, fitnah-fitnah yang mereka lantarkan sungguh sangat kisih. Saya dituduh ingin menentuk semua gereja di Republik Indonesia. Padahal keluarga saya, sebagian besar Kristen, bahkan ibu saya adalah seorang Nasrani. Bahkan di sekitar saya, pengawal-pengawal saya, ajulan-ajulan saya, sekretar saya, banyak orang Nasrani. Saudara-saudara, saya seorang prajurit, mantan prajurit TNI. Sumpah kita membela seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya. Dan banyak anak buah saya, dari berbagi suku dan agama, telah gugur di bawah komandu saya. Bagaimana bisa saya menanggap sumpah saya, dan melupakan pengorbanan anak buah saya. Saudara-saudara, saya juga telah difitnah, seolah-olah bahwa saya adalah anti-etnis Tiongba. Padahal, saya selalu membela semua kelompok minoritas. Saudara-saudara sekalian, fitnah-fitnah itu, tetapi kita perhitungkan dengan sebagian. Baik-baiknya. Dan jangan kita balas, kedengkian dengan kedengkian. Saya minta, janganlah kita balas, kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kita balas, fitnah dengan fitnah kembali. Saudara-saudara sekalian, dalam situasi kritis ini, saya minta saudara-saudara, terus, walaupun sabar, kita juga harus siap. Siap mental kita, siap tenaga kita, siap nafas kita. Dan saya minta saudara-saudara, dalam keheningan malam menghenti, renungkanlah pendapatmu, renungkanlah sikapmu, renungkanlah jawabannya. Saya bertanya, apakah kita membela kebenaran terus, atau kita menyerah kepada ketidakbenaran, kepada kecurangan, kepada kezoliman. Dan dalam hari-hari yang akan datang, setelah kita merenungkan, marilah kita mengambil langkah-langkah untuk mengajari hari-hari yang akan datang. Saya telah memilih berjuang di atas landasan konstitusional. Saya sangat-sangat sulit menyerah kepada keadaan yang tidak benar dan tidak adil. Saya menilai keadaan ini adalah syarat dengan campur tangan arsini. Terima kasih.